Halo Lur, selamat datang di channel Korki Food Hunter Sekarang saya di daerah Nusukan Ini adalah salah satu ayam fried chicken terbaik di kelasnya Dan ini dijamin enak dan murah Langsung aja kita cus ke sana Ayam fried chicken yang dimaksud Ayam fried chicken bintang Bencer-bencernya di sana Kalau lulus pasar busutan Dengan tinggalkan saja Depannya ada Masakan suatu Bintang Bintang Triano Jadi nama tokonya dari nama bapak sendiri ya Ini dapurnya Baging goreng ayam Satu wajan ini bisa berapa kilo pak? Ya kurang lebih Ya tiga bulan gigi Kotong lah Tiga puluh kotang ya? Ya kurang lebih Kurang lebih Nanti sekali buat langsung banyak Bisa berapa lama pak prosesnya? Kurang lebih empat jam 15 sampai 20 menit 15 sampai 26 menit? Mulai masak Mulai kan? Jadi kalau habis pelangganya agak nunggu dikit ya pak ya? Ya sebanyak kan nunggu Itap mah ibu itu Pelangganya pada sabar Ini ayamnya yang Kita campur dada, tepung, paha Oh dada, tepung, paha Oh dada, tepung, paha Ini penggorengannya kayak ala-ala KFC pak ya? Kukuk Ini pakai minyak sampo Sampo manusia Jelmonte Pakai bahan-bahan yang berkualitas Ini stok ayamnya Ini proses penegungannya Kalau bukanya hari apa aja pak? Bukanya terus Cuma liburun Tidak pasti Sampai liburun Jadi bukanya tiap hari Dari jam berapa sampai jam berapa? Persiapan jam 6 Sampai habis Jam 6 pagi sampai habis? Habis Jam sepanjang udah jam 7-8 Itu bisa berapa kilo kok habisnya? Sehari? Kalau nggak ada corona nih? Kalau nggak ada corona? Ya, sampai 25 sampai 30-an 25 sampai 30 kilo? Kalau corona ini Gimana pak campaknya? Turun dikit Turunnya cuma dikit ya? Langkah setia tetap Kesini pak ya? Masif Karena toko-toko yang lain banyak putih Cuma saya lihat disini Nggak bisa makan disini ya? Baru rencana Baru rencana Baru proses Beragang Ini lor Nanti ini di belakang Sampai ujung itu Dibangun tempat makan Untuk makan fried chicken disini Nanti ada nasi Minuman juga ada pak? Nggak Pakai Mainnya pakai Jadi ada minuman Fried chicken Nasi Jadi nanti Semua bisa langsung makan disini Kalau buka udah berapa lama pak? Dulunya kotorang Tapi buka sendiri Akhir 2015 Akhir 2015 Berarti udah 5 tahun ya? Iya, udah 5 tahun Jadi dulu Belajar dulu ya pak ya? Kita peranjikan orang juga? Iya Di apotek juga Nah dikerja di apotek juga? Apotek depan juga tuh Apotek depan toko ini? Wih mantep ya Jadi pengalamannya banyak pak ya? Banyak Banyak Baik Dulu ada kisahnya Pas merintis Awalnya sepi juga pak ya? Awalnya sepi 5 kilo udah habis ya 5 kilo gak habis Sekarang 30 kilo Wow Itu Tips and tricknya pak pak? Iya sabar Sama Teraten Teraten Jaga kualitas rasa juga pak ya? Masalah Kalau bikin bumbu kan Nggak Asli abadanya kan Sama Ditaker Nggak Nggak kira-kira Kira-kira sekarang asin Bisa kurang asin malah lagi Jadi bumbunya udah ada rumusnya ya pak? Ada rumusnya ya Cuma rumus sendiri Namanya yang diikuti juga nggak sama Jadi udah nggak pake cira-kira pak ya? Nggak Iya maten banget bu Mau papa anta kok maten semua nih ya? Oh nggak mau rawaknya jenang nunggu Terima pesenang nggak pak? Terima pesenang nggak pak? Terima pesenang Terima pesenang juga? Ada Ini hari ini ada 15 tepong 15 tepong Oke berarti teman-teman yang di Solo Khususnya kalau mau pesen free chicken Enak, murah Bisa disini pak ya? Untuk acara-acara siapa ya pak ya? Siap Hammer handphonenya nanti ada pak ya? Oke nanti saya akan kasih di link deskripsi teman-teman Jadi saya akan langsung pesen aja di depan Terima kasih pak ya Iya sama-sama Kalau bekerja sehat pak Jangan kena corona Amin 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 Vio teman juga sih Memang ambilnya kan rempah-rempah jawa itu, kalau yang ke Jebren kan sudah semi modern Makanya kan aku lihat dari pelanggan yang bapaknya banyak ibu rumah tangga Kalau yang di Wanes Pak itu rasanya benar modern gitu loh, rempahnya itu Aku malah nggak pas, aku carinya kan orang yang menengah ke bawah itu kan malah rame Jadi kapan Jebren juga Kalau kak, kalau kaknya ini harganya berapa nih kaknya? Yang mana? Mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal Kalau sayap sama kepala 4,5 Terus kalau lele paha bawah, paha atas itu 5,5 Terus dada 8,413 Oh ada kakak juga? Jadi komplainnya nggak cuma ayah maja ya kak ya? Jadi itu kok ada tulisan sedia nasi putih? Iya, ada nasi putih tapi dibungkus Dibungkus, oke berapa itu nasi putih ya kak? 3,5 3,5 Iya Jadi kalau bisa satu porsi cermurah pas setengah sampai 3,5 ya? Dibungkus Tengah terjangkau Pak coba saya pesem ya Dibungkus 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 Di sini aku pesem yang dada sama yang paha Langsung aja kita cobain Pertama kita buka Ini dagingnya Dagingnya Aku cobain tanpa sausnya dulu Hmm 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 Gurihnya dapet Kriuknya dari Tepungnya juga mantep Jadi tepungnya udah Udah Ada rasa Dan ayamnya juga ada rasa Ini genre rasanya Ini seperti ayam pinggiran Seperti ayam rumahan Seperti ibu kita masa sendiri Jadi Kekuatan lada Gurih Nya dapet Ini beda dengan genre nya Ayam-ayam yang bermerek di pinggiran Seperti KFC Dan lain-lain Ini beda Jadi ini juaranya di kelas pinggiran Saya aku ini juaranya Jadi recommended buat temen-temen Sekian Review nya Ini nanti saya bahaskan Nanti saya udah Cukup kenyang Jangan lupa buat temen-temen Di like Di subscribe Dan di share Ke temen-temen Dan khususnya Mungkin orang solo yang Butuh info Frejikan enak dan murah Oke Daa Tengah 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 Tengah